Dua ekor anak anjing yang terjepit di selat tembok bangunan rumah warga Jalan Bandeng, Palangkaraya, dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Palangkaraya. Saat petugas datang ke lokasi, suara tangisan anak anjing jelas terdengar dari selat-selat tempat mereka terjepit. Untuk mengeluarkan dua anak anjing yang terjepit, petugas menggunakan tongkat penjepit, lalu secara perlahan menarik tongkat penjepit dari selat-selat dua dinding. Setelah berupaya selama setengah jam, dua ekor anak anjing berwarna putih dan hitam berhasil diselamatkan tanpa menderita luka. Evakuasi itu membutuhkan waktu sekitar 27 menit ya, 27 menit pelan-pelan dengan menggunakan alat penangkap ular. Karena satu-satunya cara adalah alat itu saja yang bisa untuk menangkapnya, mengambilnya. Karena jarak antara tembok itu 7 cm, sangat terpaksa kami menggunakan itu. Pakai tangan tidak bisa, satu sisi tembok kurang tidak mungkin ditancurkan. Dan tanpa luka, tanpa lecet anjing kita bisa diselamatkan dua ekor. Sebelum diselamatkan, dua anak anjing tersebut terjepit di antara dua bangunan selama dua jam lebih. Terjepitnya anak anjing diduga saat bermain, masuk ke selah-selah bangunan dan tidak bisa keluar. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.